yo halo semuanya balik lagi bareng aing yang masih nunggu flash sale nya shopee entah kapan lagi ada flash sale shopee tapi enggak papa karena kali ini saya akan melanjutkan series girl from nowhere season 1 tentunya di episode tiganya di episode kali ini kalian tidak perlu khawatir dengan alur ceritanya yang membagongkan karena di episode kali ini banyak pelajaran tentang kehidupan yang dapat kita ambil ya walaupun nano tetap berulalah kayak biasanya gitu Oke sebelum lanjut absen dulu dengan menekan tombol subscribe-nya serta film dibuka dengan menampilkan seorang gadis yang sedang melukis namun lukisannya berantakan dan gadis itu pun melukis dengan menangis ada apakah gerangan scene berpindah pada suatu acara di mana bapak kepala sekolah sedang berpidato di dalam pidatonya mengatakan bahwa SMA itu memiliki rekor yang fantastis dimana menjadi sekolah unggulan selama 8 tahun berturut-turut 8 kali menang alias tak terkalahkan di akhir pidato bapak kepala sekolah menutup dengan moto sekolah yaitu meski dalam kegelapan berlian asli akan bersinar jadi waspadalah waspadalah disitu juga terlihat di sebuah toilet terdapat dua cewek yang bernama mew dan pui mereka teman sejak korok ya jadi lengket banget dah scene berpindah di mana nano sedang memantau targetnya mew pun curhat kepada pui bahwa dia sedang kesal karena orang tuanya selalu membanding-bandingkannya dengan siswa lain yang berprestasi walaupun sebenarnya nilai omel nggak jeblok-jeblok amat dia mendapat peringkat dua namun disini malah seimaknya mew yang merasa tidak puas pui pun yang mempunyai ahlak yang terpuji menghibur mew dengan mengatakan nggak papa coy kan masih ada kue di peringkat tiga seketika itu bukuru pelan datang bukuru peler pelan pelar ah gitulah pokoknya dia menyemprot mew dan pui yang suka menghibur diri padahal nilainya masih kalah dari siswa lain dan gelak mereka akan menjadi sampah masyarakat hmm pasti karirnya dua nih guru bedesh nano pun datang bak pahlawan nano sebagai murid baru langsung dipuji-puji bukuru pelan karena perprestasi di depan mew dan pui nano pun diberi tugas untuk membantu mew dan pui agar lebih menonjolkan bakat mereka supaya mew dan pui tidak jadi beban di sekolah tak lupa bukuru pelan mentraktir nano semangkok sebelak di depan sekolah namun nampaknya mew dan pui bodoh amat dan tidak ambil pusing berkatakan bukuru pelan nano pun tersenyum jahat saat di dalam kelas bukuru pelan memberi pengumuman bahwa salah satu siswa memenangkan kejuaraan literasi nasional dan dia adalah pui mew pun merasa terkejut dan di saat bersamaan pui menjadi siswa yang disanjung di kelas seketika sikap mew pun berubah terhadap pui tak lupa nano menggoreng keadaan biar lebih panas gitu dengan memuji pui dan akan memasukkan pui ke grup WA siswa jenius di sekolah tentu saja mew tambah gedeg dengan situasi itu dan kali ini mew hanya bisa memandang pui yang diajak makan sebelah oleh bukuru pelan padahal dalam hatinya berkata lah gua juga lapar kok enggak diajak ya mew pun mulai meletakkan tangannya di catakan dimana catakan itu adalah tempat orang-orang jenius mencetak tangannya setelah mendapat prestasi saat sedang bergabut ria nano menghampiri mew yang cuma tidur-tiduran disini nano mulai bermain dia membuat penasaran mew tentang prestasi yang didapat pui hingga akhirnya nano memberi tahu caranya gampang banget tinggal subscribe channel amstories dan nyalakan juga loncengnya nano mengatakan tinggal bergambah google tekan ctrl c lalu ctrl v alias copy paste nano pun membuat perumpamaan seperti tarian yang hanya memodifikasi dari tarian yang sudah ada begitupun film dan juga sebuah lagu mereka tidak pernah membuat secara alami melainkan hanya memodifikasi apa yang sudah ada jadi tidak ada salahnya mengopas dengan sedikit sentuhan manja nano pun menyuruh mew untuk melakukannya dengan pemikiran panjang lebar kali tinggi mew pun melakukannya dia mendownload lukisan dari mbah google dan menghapus watermarknya yang ada dengan aplikasi pixie pro kreket full unlock mew mencetaknya dan memberi sentuhan manja di lukisan itu nampaknya dia mulai senang melakukannya tak lupa dia foto-foto buat di post di IG-nya keesokan paginya lagi-lagi nano berulah karena ocehannya karya belabel milik mew dilihat oleh buku ruplon namun ternyata buku ruplon menyukai lukisan itu dan berniat untuk mendaftarkannya di suatu kompetisi secara langsung mau dipuji buku ruplon serta mendapat tepuk tangan dari seluruh kelas dari sini permainan nano telah berjalan akhirnya lukisan tersebut menjadi juara di kompetisi melukis siam arts tak lupa dia mempostingnya di IG kali ini mew sudah fix jadi siswa jenius di sekolah tersebut lagi-lagi buku ruplon memuja-muji mew atas prestasinya namun kali ini buku ruplon tidak mengajak mew buat makan seblak aduh nggak uhwe ini buku ruplon pun datang dan memberi selamat kepada mew berharap mereka dapat dekat lagi seperti dahulu mew malah mengatakan kepada pui bahwa pui jenius karena menjiplak karya orang lain dan pui nggak level buat jadi temennya lagi mew pun pergi meninggalkan pui saat malam harinya obrolan pun terjadi di grup gua sekolah mew mendapat banyak pujian dari teman-temannya hingga salah seorang temannya meminta mew untuk memperlihatkan lukisan yang sedang ia kerjakan karena dia nggak ada bahan mew pun langsung meluncur kemba google saat sedang memilih-milih tiba-tiba ibunya datang mew pun terkejut karena tidak mau perbuatannya diketahui sang ibu sang ibu sudah mulai membaik sikapnya terhadap mew tentu saja karena sekarang mew sudah menjadi siswa yang jenius mew pun melanjutkan pencariannya dan mendapat bahan lagi tak lupa dia mempostingnya di ig dan di salah satu captionnya dia menuliskan bahwa dia membuat lukisan itu dengan tangan kirinya mendadak mew menjadi terkenal di seluruh penjuru negeri karyanya banyak mendapat pujian dari orang-orang sekolah pun mengadakan pameran untuk menampilkan keahlian dari para muridnya di atas panggung dan karena mew menjadi siswa yang populer sekarang dia mendapat tugas negara untuk menampilkan pertunjukan melukis di atas panggung secara langsung untuk memerihakan acara buku ruplon berniat mengundang orang-orang penting di bidang seni para wartawan serta murid-murid dari sekolah lain wah bisa tawuran ini mah nano pun menjadi kompor lagi dimana dia mengusulkan agar pertunjukan mew disiarakan secara langsung di TV nasional seperti Indosiar, SCTV, RCTI, MNC TV, Trans7, TransTV dan lain sebagainya mew pun marah-marah pada nano tapi apa boleh buat bukankah dia sudah jenius sekarang mew pun stres sekarang di saat puyeng mikirin setoran tiba-tiba nano melakukan video call tambah puyeng gak tuh nano memberitahu bahwa ada seseorang telah memposting suatu pernyataan bahwa karya mew dianggap telah menjiblak namun postingannya sekarang sudah lenyap mew yang sudah mentok gak tahu mau gimana lagi akhirnya meminta bantuan kepada puy puy mau membantu mew dengan harapan mew mau berdeman dengannya lagi namun mew malah menyuruh puy untuk memukul tangan mew dengan palunya Thor yang versi mini ini bertujuan agar tangan mew terluka dan tidak jadi melakukan pertunjukan di atas panggung tentu saja puy tidak mau walaupun mew memohon karena gak sabaran mew pun memukul tangannya sendiri berulang kali menggunakan palunya Thor dan dia teriak-teriak kesakitan hingga buku ruploran dan para siswa menghampirinya yang lebih parah lagi mew malah menuduh puy sebagai pelaku yang memukul tangannya waduh laknat juga ini sih mew dia pun pergi dengan senyum kejamnya di sisi lain nano ternyata berada di sana sejak awal dan dia tertawa terbahak-bahak tanpa suara mew pun merasa senang sekarang karena beban hidupnya sudah mulai sirna namun lagi-lagi nano datang bersama buku ruploran buku ruploran mengatakan bahwa puy telah dihukum dengan tidak menampilkan karyanya di pameran sekolah nanti mew pun meyakinkan bahwa dia memang tidak bisa tampil dengan kondisi tangan kanan yang masih cedera nano terus menyutupkan mew agar dia tetap naik panggung hingga nano teringat bahwa mew pernah memposting di IG nya bahwa dia dapat melukis dengan tangan kirinya dan boom akhirnya sudah terluka naik panggung juga pertunjukan pun dimulai dari menampilkan pengamen jalanan tarian ngantuk seminar kinet hingga apaan ini fashion show karung goni kayaknya akhirnya giliran mew nongol di atas panggung nano yang menjadi pembawa acara memanggil mew dengan lantang dan tegas tanpa terpatak-patak berbeda dengan mew yang sekarang rasanya nggak karuan nano pun melakukan ultimate dengan menyuruh para hadirin dan hadirot untuk mengeluarkan ponselnya agar segera melakukan live streaming perform dari mew namun tiba-tiba seorang siswi dari SMA sebelah datang dan mengklaim bahwa mew telah menjiplak karya temannya dari Indonesia ini kayak mas joko jurukan tanah desa seberang ya tapi entahlah pak kepala sekolah yang entah IQ nya berapa menganggap bahwa barang buktinya tidak mirip dengan karya buatan mew dan dia pun malah merockbacknya pak kepala sekolah malah membahas SMA sebelah yang dianggap ingin menjatuhkan reputasi sekolahnya untuk membuktikan keadaan semua orang pun menyuruh mew untuk melukis heli yang sama lagi-lagi nano jadi inisiatornya mew itu pun mulai menggambar dan hasilnya Wow amazing ternyata benar dukan saya si kepala sekolah mempunyai IQ jongkok ternyata dia malah menganggap lukisan itu sama persis mulus nominus masih segel pula dan anehnya siswi SMA sebelah malah diusir keluar panggung kericuhan pun ditutup dengan pita atau mew dengan kalimat akhir meski dalam kegelapan berlian asli akan bersinar serta pesan dari nano agar mew bisa bahagia dengan dunia sandiwaranya dan film pun selesai yos ending yang mumet lagi ya namun apa kalian sadar banyak pesan-pesan yang dapat kita ambil dari episode 3 ini salah satunya bagaimana sikap iri tengki bisa membawamu ke jalan yang sesat kesombongan dapat menghancurkan hidupmu secara perlahan jadi lebih baik berbuat sesuai kemampuan kita setiap orang punya kelebihan serta kekurangannya masing-masing jadi jauhi sikap iri dan dengki so waspadalah waspadalah Oke terima kasih semuanya sudah nonton sampai selesai jangan lupa tinggalin jejak dengan like comment dan subscribe-nya Oh ya gimana buat episode empatnya kita lanjut tunggu saja next video Ciao